Sepasang kekasih berinisial A dan Aci ditangkap polisi di Binjai karena membawa satu pake sabu dan satu butir pil ekstasi. Keduanya terjaring saat petugas gelar operasi cipta kondisi di sejumlah titik rawan di kota Binjai. Para haram tersebut disimpan keduanya di dalam tas ginjing. Penangkapan berawal dari pemeriksaan mobil yang dibawa keduanya. Di Bogor, Jawa Barat, polisi membongkar perdara narkoba jenis tembakau gorilla di kawasan kecematan Bojong, Gede Kabupaten Bogor. Modus yang dilakukan pelaku yakni berpura-pura membuka praktek pengobatan alternatif tanpa izin. Obat terapi yang dijual oleh pelaku berupa teh dan rokok herbal. Sebelum dijual kepada para pasiennya, terlebih dahulu pelaku mengoplos teh dan rokok tersebut dengan tembakau gorilla. Kemudian pelaku menghipnotis para korban sesuai dengan keluhan yang dialaminya. Tidak hanya membuka praktek pengobatan saja, pelaku juga menjual produk-produk herbalnya dengan cara online. Yang bersangkutan menawarkan jasa pengobatan untuk penyakit-penyakit yang sifatnya fisikologis seperti kecanduan, ingin berhenti merokok, dan penyakit lainnya, penyakit fisiknya, dengan menggunakan herbal-herbal teracikan daripada pelaku. Narkoba asal Malaysia yang terdiri dari 26 kg ganja kering dan 10.000 pil ekstasi dimusunakan petugas BNNP Sumatera Utara. Barang terlarang ini merupakan hasil tangkapan dari selama satu bulan terakhir. Narkoba tersebut didatangkan dari Malaysia melalui jalur tikus dan rencananya akan didistribusikan di kota Medan. Dari pengungkapan penyelundupan narkoba ini, petugas mengamankan empat orang tersangka. Tim Liputan melaporkan untuk NET.